Sopir truk kugal-ugalan diduga menjadi pemicu tabrakan beruntung di gerbang Tol Halim Utama arah Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. Sopir truk dan tiga orang lainnya terluka dalam insiden ini. Total ada tujuh kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu. Semua kendaraan sudah selesai dievakuasi Rabu siang. Sementara arus lalu lintas dari dan menuju gerbang Tol Halim Utama terpantau ramai lancar. Dari rekaman kamera pemantau atau CCTV diketahui kronologi insiden ini. Sebelum memicu kecelakaan beruntung, Sopir truk mebel yang ugal-ugalan ini terlibat kecelakaan 300 meter dari gerbang Tol dengan dua kendaraan. Akan tetapi, Sopir terus memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi hingga menabrak kendaraan yang tengah mengantre di gardu sehingga terlempar dan terbalik menutup gardu. Polisi akan memeriksa lebih lanjut Sopir truk mebel ini dan akan menjalani tes urin. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Jasa Marga. Dalam keterangannya, Jasa Marga menyebutkan Sopir truk diduga mengumudi secara ugal-ugalan ketika melaju dari arah Bekasi ke Jakarta. Sopir terpantau berkendara tidak teratur ketika mendekati gerbang Tol Halim Utama hingga menabrak kendaraan di depannya dan berakhir terbalik miring. Akibat insiden ini, Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Tol Road Regional Division Widiat Miko Nur Sejati mengatakan, tiga gardu ditutup sementara. Pihaknya mengoptimalkan kapasitas gardu yang dapat beroperasi. Pengguna jalan juga diimbau mengantisipasi rute perjalanan dan memantau perkembangan kondisi lalu lintas guna menghindari kepadatan lalu lintas. Terima kasih telah menonton!